Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menampilkan sihirnya Akan tetapi, apa yang akan terjadi? Pendengar, mari kita ikuti kisah selengkapnya berikut ini Inilah sebuah kisah yang menggetarkan jiwa Sebuah perjuangan seorang pemuda yang rela meninggalkan belajar sihir Kemudian ia menjadi penyuluh dan petunjuk bagi orang lain Untuk beriman kepada Allah SWT Ia pun menjemput kematiannya dengan kisahidan Banyak orang-orang yang ikut beriman kepada Allah Rob si pemuda suar ini Sehingga sang Raja Murka Dan mereka pun dibunuh dengan sadisnya Hari ini aku akan buktikan Aku akan mengetahui Apakah ahli sihir itu lebih dicintai Allah Ataukah perintah syih yang dicintai Allah Inilah drama Ashabul Ukhdud Episodul ke-2 Gulam merasa ini adalah waktu yang tepat Untuk membuktikan kebenaran Allah SWT Dan kerustaan si Raja sihir itu Pemuda itu sekarang sedang menengadahkan tangannya ke atas langit Apa yang hendak ia lakukan? Ya Allah Jika ajaran rahib itu lebih engkau sukai Maka matikanlah binatang yang sangat besar itu Agar orang pun dapat meneruskan perjalanannya Dan hanya kepada mulah Semua makhluk tunduk dan patuh Kemudian gulam pun melemparkan batu kecil Dan matilah binatang itu Sehingga orang-orang dapat melanjutkan perjalanan Wahai anak muda Ternyata sihirmu itu major juga Maaf tuan-tuan Tunggu sebentar Sesungguhnya Aku menyingkirkan binatang besar itu Yang menghalangi jalan kalian Bukan karena sihirku Tapi ini adalah berkat pertolongan Allah SWT Allah Iya Allah Allah lah yang menjadikan binatang itu mati Dan akhirnya Ia bisa pergi dari jalan kalian itu Dia adalah penguasa alam raya ini Yang mengatur urusan dunia Menciptakan semua ishi dan dunia ini Sedangkan sihir Itu adalah tipu daya setan Kalian semua telah dibohongi Dan dibodoh-bodohi oleh tukang sihir yang jahat itu Aku sarankan kepada kalian Kembalilah kalian kepada Allah SWT Orang-orang pun pergi Mereka terbawa oleh pikiran mereka masing-masing Bagi gulam Sudah saatnya ia berkata yang benar Dan menentang segala kebatilan Hal itu langsung diceritakannya Kepada rahib guru solehnya Wahai sheikh Sungguh aku telah merasakan kebesaran dan kebenaran Akan adanya Allah SWT Kemarin seekor binatang besar Telah menghalangi jalannya orang-orang Kemudian aku datang Mereka sangat berbahagia Akan kedatanganku Aku pun langsung diminta Untuk menunjukkan kebolehanku dalam bersihir Akan tetapi Sihirku itu ternyata tidak mampu untuk menggerakkan binatang bodoh itu Akhirnya Aku berdoa kepada Allah Dan Allah menjinakan binatang itu Sehingga dia menyingkir Dari tengah-tengah jalan Aku katakan kepada mereka Bahwa semua itu adalah berkat pertolongan Allah SWT Wahai anakku Kini engkau telah menjadi lebih utama dariku Kelak kau akan mendapatkan ujian Orang-orang yang berjuang dan berpegang teguh kepada ajaran Allah yang murni Niscaya ia akan mendapatkan cobaan dan ujian Tapi kau jangan takut Wahai anak muda Cobaan dan ujian itu hanyalah untuk mempertebal keimananmu Satu lagi Janganlah kau banyak bicara tentang aku Sebab hal itu akan sangat membahayakan bagi dirimu sendiri InsyaAllah InsyaAllah Berita tentang gulam yang bisa menyingkirkan binatang besar di tengah jalan Telah sampai ke telinga raja Sang raja sangat terkejut Ketika ia mendengar bahwa gulam berhasil bukan karena sihir Tetapi karena Allah SWT Maaf Bahai paduka raja Di tengah-tengah raya tersebar akan berita tentang si gulam murid dari raja tukang sihir penasehat anda itu Berita apa? Dia telah berhasil menyingkirkan sekor binatang besar yang menghalangi jalan Bagus Bukankah dia murid terbaik dari raja sihir itu? Justru itu permasalahannya Tuhan Raja Gulam tidak menggunakan sihirnya tetapi katanya itu adalah berkat pertolongan Allah Apa? Panggil si raja sihir itu kemari Baik Tuhan Raja Tuhan Raja memanggil saya Allah Allah telah disebut-sebut lagi wahai tukang sihir Setelah 20 tahun lamanya nama itu kembali muncul Aneh Siapa yang telah memunculkan kembali nama itu? Justru Murid keparatmu yang menyebut-nyebut nama itu Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Benar wahai tukang sihir Muridmu telah menyebut nama Allah Dan dia bilang bahwa anda adalah seorang penipu dan pendusta Kurang ajar Siapa yang telah merubah pikirannya menjadi seperti itu? Tenang wahai Tuhan Raja Biar si gulam itu aku yang urus Kalau malam ini ia tidak datang ke tempatku Maka ia benar-benar telah menjadi pengkhianat Tukang sihir itu pun menunggu kedatangan gulam Malam itu gulam tidak hadir Dan tentu saja hal itu membuat tukang sihir itu marah besar Benar saja apa yang dikatakan oleh orang-orang Murid kesayangannya itu sekarang berubah menjadi musuh baginya Selain terkenal berdakwah kepada rakyat tentang keesaan Allah Gulam pun bisa menyembuhkan berbagai penyakit Maka banyak orang yang berbondong-bondong ke rumahnya untuk disembuhkan Akan tetapi gulam mengatakan bahwa dirinya adalah manusia biasa Semua itu hanyalah pertolongan Allah semata Dari sana banyaklah orang yang mau mendengarkan perkataannya Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ana Mengetahui hal tersebut Raja dan para penasehat Serta para pembesar kerajaan Menjadi risau atas ulah si pemuda itu Ulah anak itu benar-benar merisaukanku Setelah 20 tahun aku hidup dalam ketentraman Tiba-tiba aku harus kembali risau Apa jadinya jika rakyatku semua beriman kepada Tuhan anak itu Maka kekuasaanku akan diambil alih Tenang saja wahai Raja Selama Anda memiliki tukang sihir ini Maka Anda akan tetap berjaya Dan menjadi orang yang disegani di negeri ini Walaupun aku tidak bisa melihat Tapi aku telah mendengar bahwa pemuda ini Bisa menyembuhkan berbagai penyakit Dan banyak orang yang mengikutinya Apakah ini bisa menyaingi kehebatan si penyihir kita ini? Aku tak tahu siapa yang telah mengajarkan ilmu seperti itu Aku tidak pernah mengajarinya Aku jadi teringat 20 tahun yang lalu Bukankah Anda dulu punya salah seorang mantan perdana menteri Yang mengajukan pemikiran yang sama dengan anak muda itu Bahwa kita disuruh untuk mengibadahi kepada Allah Ya aku baru ingat sekarang Si tua bangka itu Tapi aku telah mengusirnya dari negeri ini Dan dia telah menghilang entah kemana Aku yakin dia masih hidup dan tinggal di salah satu tempat di negeri ini Nah aku sarankan cari dia dan si gulam itu Lalu bunuhlah mereka semua Kalau menurutku jangan langsung dibunuh Sebab kalau kita membunuhnya Orang-orang akan lebih mempercayai mereka Dan akhirnya mereka semua akan mengikuti langkah si pemuda dan gurunya itu Kerahkan semua prajuritmu untuk menangkap mereka Ide yang bagus Wahai pengawal Siapkan prajurit dan tangkap kedua orang itu Para prajurit kerajaan itu langsung bergerak Dan menyisir semua daerah yang ada di negeri itu Pada kesempatan yang sama Sang penasehat yang buta itu Pergi mencari rumah gulam untuk sebuah keperluan Wahai anak muda Hati-hatilah kamu Sebab raja memerintahkan untuk mencarimu dan gurumu itu Aku sarankan jangan kau terlalu menentang dirinya Demi kebaikanmu sendiri Tidak wahai Tuhan Aku akan menentang kezoliman yang selama ini dia buat Dia telah menuhankan dirinya Dan melupakan Allah SWT Kalau memang demikian Aku tidak bisa memberimu saran lagi Wahai anak muda Ada satu hal lagi Tunggu sebentar Hei budak Ambillah peti ini Dan berikan kepada anak muda ini Baik Tuhan Ada apa ini? Buat apa peti ini? Wahai Tuhan penasehat Bukalah Masya Allah Emas Apa maksudmu dengan emas-emas yang berharga ini? Emas-emas ini adalah milikmu Jika kamu mampu mengembalikan pandanganku Aku ingin bisa kembali melihat dunia ini Wahai gulam Wahai Tuhan Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu Yang bisa menyembuhkannya Hanyalah Allah Tuhanku dan Tuhan Anda Kalau begitu Pintakanlah kepada Tuhanmu Untuk bisa menyembuhkan mataku ini Agar aku dapat kembali melihat Baiklah kalau begitu Aku akan berdoa kepadanya Pendengar yang budiman Gulam akhirnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Untuk kesembuhan sang penasehat raja yang buta itu Lantas apa yang akan terjadi terhadapnya Akan sembuhkan matanya Sehingga ia dapat melihat Lantas setelah itu ia akan beriman kepada Allah Pendengar Nantikan kelanjutan kisah meneriknya Pada acara drama kita esok hari Insya Allah Bilai Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah meneriknya Terima kasih telah meneriknya Terima kasih telah meneriknya